Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Teman-teman yang Semoga senantiasa dirahmati Allah SWT Pertama-tama Marilah kita panjatkan puji syukur Kandilat Allah SWT Yang telah memberikan kepada kita Nikmat yang begitu luar biasa Yang tidak mungkin kita hitung satu-sat Utamanya Allah telah memberikan kepada kita Nikmat keislaman Nikmat disampaikan kepada Ramadan Nikmat disampaikan kepada akhir Ramadan Dan semoga Allah sampaikan pula kepada Hari kemenangan Amin ya Ramadan Kemudian Kemudian salat salat salam Malah kita juga haturkan kepada Jujungan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang telah Memberikan kepada kita Petunjuk-petunjuk Memberikan kepada kita Arahan-arahan Yang kita bisa terlepas Dari zaman jahiliah Menuju zaman yang Begitu terang beneran Teman-teman yang semoga Rahmat Allah SWT Pada kesempatan singkat ini Saya akan sedikit berbagi Terkait momen yang mungkin Sekarang kita akan hadapi Momen idul fitri Dimana Di Indonesia Momen idul fitri ini Begitu identik dengan Momen untuk Kita saling maaf Dan memberikan maaf Saya ingin membuka Kesempatan pada kali ini Dengan sebuah kisah Yang begitu luar biasa Kisah tentang Sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Yang dijamin Masuk surga Pada suatu ketika Di sebuah Ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Sedang duduk-duduk Di pelataran masjid Rasulullah bersabda Kepada sahabat-sahabat Diraulahkan oleh Anas bin Marekudullah Bahwa Rasulullah Ketika itu sedang duduk-duduk Lalu beliau bersabda Akan datang Seorang penghuni surga Maka Sahabat yang lain Menunggu-nunggu Siapakah yang akan datang Kemudian Datanglah seorang Kelakilan Lewat Keesokan harinya Diulang Sabda yang sama Rasulullah berkata Akan datang Seorang penghuni surga Dan datang Luar biasa Orang yang sama Pada hari ketiga Diulang lagi Dan datang orang yang sama Rasulullah Kemudian Seorang sahabat Rasulullah Begitu penasaran Namanya Abdullah bin Amr bin As Kemudian Dia menghampiri Si pemuda ini Dan kemudian Dia Dengan maksud Untuk mencari tahu Apa amalan Yang luar biasa Sihabat Rasulullah Menjaminkan surga Untuknya Dia Minta izin Untuk bertamu Dia datang Dia datang ke rumahnya Abdullah bin Amr bin As Menginap Meminta Untuk penginap Di rumah Dengan maksud Untuk mencari tahu Apa sebenarnya Amalan spesial Dari laki-laki Hari pertama Di lalu Hari kedua Di lalu Hari ketiga Di lalu Sampai ke ujung Hari Batas makhluk Berkunjungnya Rasul Abdullah bin Amr bin As Ternyata Beliau tidak menemukan Hal yang spesial Dari si pemuda ini Sehingga Bisa dijamin Masuk surga oleh Rasulullah Maka Sebelum berpisahan Abdullah bin Amr bin As Bertanya langsung Beliau menyampaikan Maksud dan tujuannya Wahai sahabatku Kata Abdullah bin Amr bin As Sesungguhnya Ketika itu Beberapa hari yang lalu Rasulullah bersabda Kepada kami ketika itu Bahwa akan datang Seorang penghuni surga Beliau ulang Di hari kedua Dan di hari ketiga Dan ketika Beliau bersabda Demikian Engkau adalah Laki-laki yang lewat itu Maka Maksud dan tujuanku Berkunjung ke rumahmu Adalah Aku ingin tahu Sebenarnya Apa Yang sebenarnya Spesial darimu Sehingga Rasulullah Menjaminkan surga untukmu Maka Si pemuda ini Menyampaikan Engkau telah Menyaksikan sendiri Bahwa Sesungguhnya Amalan-amanku adalah Amalan-amalan yang biasa saja Namun Aku memiliki Sebuah kebiasaan khusus Perhatikan baik-baik Teman-teman Sebuah kebiasaan khusus Yang ini mungkin Menjadi Alasan kenapa Rasulullah Menjaminkan surga Wahai sahabatku Sebelum tidur Sebelum tidur Aku selalu Memaafkan saudaraku Sebelum tidur Setiap hari Aku selalu Memaafkan Kesalahan-kesalahan Saudaraku Bahkan Sebelum mereka Meminta maaf Kepadaku Aku selalu Memaafkan Kesalahan Saudaraku Setiap hari Sebelum tidur Aku selalu Menghilangkan Rasa iri dan dengki Dalam diriku Terhadap saudaraku Sebelum aku tidur Sehingga aku bisa tidur Dengan begitu tenang Masya Allah Kata Abdullah Bina 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 Itulah mungkin Penyebab Itulah mungkin Kenapa engkau Begitu spesial Sehingga Rasulullah Menjaminkan surga Untuk Kata Baik teman-teman semua Dari kisah ini Kita bisa mengambil Sebuah pelajaran besar Bahwa ternyata Memaafkan Saudara kita itu Kebiasaan Memaafkan Saudara kita Adalah suatu hal Yang luar biasa Yang gajarannya adalah Jaminan surga Untuk sahabat Si sahabat Maka Ini mungkin Menjadi pengingat Kepada kita semua Di momen yang Insya Allah Begitu mulia Di momen yang suci Di momen yang Begitu luar biasa Untuk kita Selalu senantiasa Membuka hati kita Menerima maaf Dari teman-teman kita Memaafkan Teman-teman kita Memaafkan orang tua kita Memaafkan guru-guru kita Dan tentunya Sebagai diri kita Yang selalu Tentunya mempunyai dosa Kita juga tak lupa Untuk ringan Kata untuk Mengucapkan Permintaan Memaafkan Sebagaimana Hadis Rasulullah S.A.W. Yang dirawatkan oleh Abu Khurairah Yang artinya Barang siapa Ambil Ambil darinya Sebagaimana Kesalahannya Dan jika Tidak mempunyai Kebaikan lagi Maka Akan diambil Keburukan Dari orang itu Dari saudaranya Yang dizalimi Kemudian Dibubankan Maka Maka Di momen Kemenangan Ini Kita bisa Senantiasa Membuka Diri Meringankan Hati Melapangkan Dada Untuk Meminta Maaf Kepada Saudara-saudara Kita Juga Untuk Membukakan Minta maaf Kepada Saudara-saudara Kita Semoga Allah Kepada Kembali Kita Di surga Dengan saudara-saudara Kita Dan orang-orang Yang kita Cantai Amin Ya Rahmat Alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh